Sementara itu beberapa sekolah di Malaysia akhirnya diliburkan sementara waktu. Hal ini diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menyusul semakin pekatnya kabut asap. Berikut video kiriman Jalal Bulkaini untuk Net Citizen Journalist. Kabut asap di Malaysia hingga selasa siang masih tebal. Indeks standar pencemaran udara di sejumlah wilayah pun meningkat. Seperti di Banting Selangor, indeks standar pencemaran udara sudah memasuki kategori sangat tidak sehat, yakni berada pada angka 207. Sedangkan kualitas udara Kuala Lumpur termasuk dalam kategori tidak sehat, yaitu berada pada angka 183. Akibat dari kebakaran hutan ini, akibat daripada kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan, ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat setempat dan juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Salah satu contohnya yaitu yang terjadi di lapangan terbang antarabangsa Malaysia, yaitu di Kuala Lumpur International Airport 1 dan 2. Menyikapi bencana kabut asap, selasa pagi Kementerian Pendidikan Malaysia memutuskan menghentikan sementara aktivitas belajar. Antara lain untuk sekolah di wilayah Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, dan Melaka. Sampai jumpa di video selanjutnya.